Halo, nama saya Nazifah. Hari ini kita akan belajar tentang awan. Awan terbentuk dari sinar matahari yang cerah, menginari permukaan bumi, sehingga air laut menguap dan menjadi awan. Di dalam awan terdapat partikel-partikel air yang lama-lama menjadi banyak dan berat. Jadi itu turun sebagai air hujan. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk awan. Yang pertama itu adalah awan berbentuk serat. Awan berbentuk serat itu disebut awan cirus. Awan cirus tampak berwarna putih seperti katas dan masih dapat ditimbus cahaya matahari. Awan jenis ini tidak akan menimbulkan hujan dan tanda-tanda langit menjadi cerah. Yang kedua, awan berbentuk gumpalan. Awan yang berbentuk gumpalan disebut awan kumulus. Bila menghalangi sinar matahari, awan kumulus tampak bercahaya di bagian tepi. Awan ini menandakan cuaca akan tetap cerah dan panas. Namun, awan-awan kumulus dapat berkumpul dan berkembang membentuk awan mendung. Awan mendung ini dimanakan awan kumulonimbus. Dan yang ketiga, awan berbentuk lapisan. Awan yang berbentuk lapisan disebut awan seratus. Awan ini berwarna kelabu. Jika kita melihat bentuk lapisan di langit, tandanya akan turun hujan. Hujan yang akan turun adalah hujan gerimis. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian dulu ya video hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.